Sebuah upacara kecil mengenang enam korban serangan pertama terhadap gedung World Trade Center di New York tahun 1993, delapan tahun sebelum teroris menyerang kembali sebelah September 2001. Empat di antara korban adalah pegawai otoritas transportasi New York. 25 tahun lalu teroris memasang bom di sebuah mobil di garasi bawah tanah gedung. Meski gedung ini tidak runtuh, kejadian tersebut menyadarkan orang akan bahaya yang bisa datang kapan saja. Lisa menyatakan betapa pentingnya menceritakan kepada anak-anaknya mengenai kakek mereka. Tidak mudah, tapi ini yang harus kita lakukan.